Intro Aturan baru MotoGP 2020 Intro Sederik regulasi anyar akan mulai diberlakukan di MotoGP 2020 Aturan baru tersebut menyakup berbagai aspek mulai dari aerodinamika hingga jalannya balapan Keputusan pengubahan aturan aerodinamika disebut-sebut diambil menyusul kontroversi penggunaan swing arm Oleh tim Ducati di GP kuatar musim lalu Saat itu Ducati dinilai melanggar aturan penambahan perangkat di motor Ducati Di MotoGP 2020 Setiap tim hanya diizinkan 1 kali pengubahan desain aerobody dalam semusim Berbeda dengan musim lalu Dimana aerodinamika tiap motor pembalap boleh diganti sebanyak 2 kali Namun aturan itu tidak berlaku di sirkuit Phillip Island, Australia Karena kondisi lintasan kerap di landa angin lebih kencang dibanding sirkuit lain Setiap pembalap boleh melepas seatpost atau wing lane dengan alasan keamanan Dari segi teknis dan kompetisi, aturan baru adalah soal hukuman pembalap yang melakukan jumpstart Jika aturan sebelumnya menghukum pembalap dengan melakukan right clock atau penalti Mengawali balapan dari pit lane atau Aturan baru lebih diringankan Swing arm yang digunakan Ducati Musim ini pembalap yang melakukan jumpstart akan dihukum dengan 2 kali long up penalti Lap penalti ini dipergerakan akan menambah catatan waktu Di pembalap sekitar 2-3 detik Setiap putaran tergantung panjang dan jenis sirkuit Aturan ini diambil dengan dasar 3 insiden jumpstart musim lalu Yakni, Calcratlau di GP Argentina Kemudian, John Muir dan Mabri finalis di GP Amerika Serikat Tak seperti musim lalu yang hanya terdiri dari 19 seri Kalender MotoGP 2020 akan melangsungkan 20 balapan Menyusul bertambahnya Finlandia sebagai salah satu negara penyelenggaran pada seri ke-11 Finlandia sudah absen 38 tahun lamanya menyelenggarakan balap motor paling bergengsi sejagat ini Sirkuit KYM Iring akan menjadi penuh balapan dengan total panjang 4,65 km Sirkuit ini memiliki trek lurus sepanjang 1,2 km Selain bertambahnya seri, terdapat beberapa pergeseran jadwal balapan dari tahun sebelumnya GP Thailand yang biasanya berada di seri-seri akhir musim ini Akan menjadi seri ke-2 setelah balapan perdana di Kuartar KARA